Mengantisipasi potensi konflik saat memasuki tahun politik, Polres Ciamis dengan Kodim 0613 Ciamis menggelar latihan bersama berupa simulasi penanganan huru hara dengan melibatkan masyarakat. Dengan latihan bersama ini, TNI Polri memiliki kesiapan untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah. Simulasi penanganan huru hara yang diikuti para personel Polres Ciamis, prajurit TNI dari Kodim 0613 Ciamis serta masyarakat ini digelar di desa Jalatrang, Ecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Dalam simulasi ini, aparat keamanan mendapatkan perlawanan sengit dari para pendemo, mereka berlaku anarkis dengan melempari botol bekas air mineral. Selain itu, para pendemo juga menendang serta memukul para petugas secara membabi buta sehingga memicu terjadinya kericuhan. Akibat kericuhan ini, sejumlah masa aksi mengalami luka-luka sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Simulasi penanganan huru hara ini untuk mengantisipasi munculnya potensi gangguan kamtibmas terutama oleh pihak yang merasa tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Dengan digelarnya simulasi penanganan huru hara ini, aparat keamanan telah memiliki kesiapan untuk menghadapi berbagai resiko yang ditimbulkan akibat kontestasi politik, sehingga dapat meminimalisir kerugian materi maupun jatuhnya korban jiwa. Dari Kabupaten Ciamis, Rudia Tradar TV melaporkan. Dari Kabupaten Ciamis, Rudia Tradar TV,